hai oke hello guys welcome back in my channel potter hydra goiburs yo 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 langsung aja ya guys gua mau mau cerita kalau gua buat vlog itu sedih juga ya nggak bisa karena gua enggak record tubuhku wajir masa lihat game gini lu degerin gua bacotkan anjir enggak asik banget kan guys langsung aja gua jadi buatnya tutorial tutorial aja ya ini gua mau bahas tentang tutorial yang face dungeon guys nah oke yahoo langsung aja ya jadi kalian dungeon di abis itu buat mempercepat kalian aja ya di dua pihak kini nah kayak gini kita langsung aja play kita lihat guys jadi kalian langsung percepat mainnya enggak usah nunggu atau gimana pun ya kita langsung gas play nah kayak gini kita ambil yang versinya nah yang atasnya itu bentar mana ya tadi wah hilang udahan bentar kita kita cari yang atas namanya itu kom yang ada komnya guys nah disini nah yang kom kayak gini Hai mana tadi jalannya wih jalannya di sini nah ini ini udah hilangkan nah ini komnya hilangkan jalannya jadi langsung aja kami langsung play di sana masih ada musuh tadi guys nah ini kita tunggu puluh disini nah ini bosnya ini Hai Oke jadi yang namanya Hai wah kita plus tetap jalan kita play kita lihat di belakang nah itu musuhnya masih ada ya ini masih ada nggak usah diserang kita ambil boss-bossnya ini aja jadi biar pintu portalnya itu tutup kebuka ya guys nah ini langsung dapat si raja cepet banget kan hai 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 nah langsung kita melawan raja kita selesaiin aja dulu ya jadi gua mau cerita tentang permainan 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 disini di dungeon ini kita nggak usah lama-lama guys mainnya nggak usah di auto play kita langsung kan buang-buang waktu banget ya udah hasilnya ya emang bener kita butuh banget lah hasilnya cuman kan nunggunya itu yang males guys Nah kalau gini kan kita cepet banget ya apalagi kalau sebelum play kita kita ngaktifin buff dulu jadi ngaktifin buff disini tuh kalian pilih yang mana biasanya gua pakai yang attack ya Nah disini pakai attack ini masih ada 10 menit ateknya tambah 7,5 persen ya karena di setnya ini gua pakai itu guys Archer support dimana healnya itu lebih besar habis itu darahnya juga besar cuman nggak pakai attack ya setnya enggak enggak terlalu ke bagian attack tapi ke bagian defensive ini bisa kita cek disini kan nah ini attack gua cuman 14.000 guys disini gua sering ke bagian defense sama HP ya nah ini udah gua kasih angka juga alias transen nih kalau udah naik ke dua ini berat banget loh naik kedua ini kalian butuh gold itu 1.500.000 guys bener-bener kacau banget ya harganya mahal banget nih 100% kan Nah disini kalian butuh 2 juta ini guys buat naikin ketiga dan kemungkinan berhasilnya cuman 50% Wah Astaga ini nomor 2 80% dan kalian harus membutuhkan 1.500.000 guys Nah untuk yang pertama kan tetap 1 juta ya jadi kenaikannya 500.000 langsung langsung aja ke dungeon kedua ya guys nah ini di dungeon kedua ini kita langsung play gue langsung kasih tahu portal jadi nggak usah ribet-ribet kita main aja kita play ini ada musuh kita biarin aja nggak apa-apa kita menuju ke altar kan lari terus kabut terus kita ambil penjaganya aja guys nah penjaganya yang diam itu nah kita ambil yang ini oke udah mati nggak udah mati nih dinding yang menghilang tangga udah berkurangan nah ini langsung aja ke bagian ini kalau disini kan kita harus kayak auto play ya karena musuhnya harus dilangin semua sebelum kalian ke ranah yang kebaru kalau nggak gitu nggak musuhnya nggak pada nggak dateng nah ini kan musuhnya dateng nih kalau disini kayak gitu aja sih jadi portalnya cuman nomor dua aja ya kalau beda yang kalau yang pertama yang pertama banyak banget ini masih yang guys nah kita ngambil bosnya itu ada tiga portal kalau nggak salah cuman nggak buang-buang waktu kita main kayak gini beda yang sama yang lain ya ini udah gua coba kemarin ini dari rekomendasi below ya guys temen gua sih below jadi kalau kalian mau lihat kalian bisa cek Instagramnya di deskripsi nanti ya siapa yang recommended tim gua gitu tuh ada disitu partner gua disini dia ya tetangga gua juga sih ini cepet banget ya langsung aja kita play kita habiskan kita skip langsung ke bagian dungeon 3 ya kan jadi di bagian dungeon 3 ini bakalan kena apa sih itu kita bakalan tahu nah ini kita tunggu dulu luading biasa lah guys yang bikin lama itu luadingnya juga sebetulnya ya kan ini gua di atas ya di di atas sampingnya irin tadi kan irin disana itu nah kita langsung ke bagian dungeon abis nomor tiga nih kita langsung play di bagian nomor tiga tuh bakalan jadi apa kita bakalan kita cari tahu juga kalau karena karena kemarin tuh gua carinya yang nomor satu sama nomor dua kali nomor tiga belum guys nah ini kita coba langsung yang kasbelar Wow belum ada jadi sih kini ya nih ini berdua nih nah tolong monster berkeliaran di kota nah bener guys ternyata nomor dua nah ini ini kelihatan nih city troll kalau ini pasti bosnya ini nah kita lewatin aja Oh bukan bukan ternyata yang ini guys nah kita langsung buka lu 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 bukan juga mana sih jalannya wah harus habisin nih nah kalahkan setiap musuh yang ada di kota katanya kayak gitu tadi enggak ada kalau yang pertama kan kita cuma lawan dua aja ya disitu kita auto nah ini kita langsung gas belar kebawah ya kita lihat kita ini harus di kalahin nih ini pasti ini oh ternyata masih yang ini juga belum bisa wah ternyata kalau ini harus digelirin guys nggak bisa di akalin langsung nih nah pasukan bantuan musuh telah tiba ini kita bakalan gas ya ini bosnya ini pasti city drive gitu nah ini nggak ada nih ini kita coba langsung ngajar bosnya tapi yang kena pasti adik-adiknya ini Aduh tapi cepet ya beda sama yang nomor dua itu itu yang bikin agak ribet agak lama sih wah mati semua itu langsung kalau ini mah langsung bosnya aja kalau mau adik-adiknya kamu serang sih nggak apa-apa kalau bosnya udah mati duluan ya cuman kan kebukannya kan adik-adiknya tetep dateng lah bantuin si bosnya yang tuh nah ini kita percepat aja kita apply ini cepet nih guys bakalan guys karena otak gua tinggi banget ya nah ini otak gua udah cd nih udah nggak ada kita buang aja kita ganti nah ini yang ini dapat 90 eh 30 menit ya kalau kita lockout pun nanti kalau kita login kita bakalan dapat lagi maksudnya eh buff yang kita gunakan itu nggak bakalan berkurang guys jadi tetep bisa kalian gunakan nah disini gua di grup teramai ya masih di guild teramai ini dan ketua guild juga ini buffnya guild udah habis nih jadi gua beliin dulu buff guild ini buat temen-temen yang mau naikin 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 apa itu cp cp kan kalau kalian naik naik level nanti bakalan naik guys nah ini yang kita masuk ke bagian dungeon terakhir ya kita masuk ke bagian dungeon terakhir kita cari nih guys bugnya dimana jadi yang nomor tiga itu cuman satu aja ya di depan doang ternyata lainnya kita harus clearin musuhnya itu jadi keliatan beda banget nih ini kita coba langsung gas kalahkan para monster di battle royale nggak bisa anjay nah nih berkurang sendiri semuanya musuhnya berkurang loh cepet banget loh jadi kita jalan itu dia udah berkurang banyak banget ternyata nah ini kita kesini kita cari bossnya ya kita langsung lurus ada apa ini ternyata boleh kena portal nggak bisa juga aduh apakah ini bossnya guys penjaga pintu ternyata enggak masih ada nah ini kita lihat ya di bodyguard managaya apakah kita harus menghancurkan si ors ini apakah kita harus menghancurkan si ors ini kalau musuhnya udah mati semua ya tadi nah kalau yang ini kita harus fokus nih kita bantu hancurin musuh semua kalau enggak nggak bisa kita langsung ke ranah boss nah ini pasti ketutupkan nah kita clearin dulu nah ini kan ada temen bantuan ya kita coba kita coba ngelawan bossnya aja ya wah ternyata udah kosong nggak ada musuh coba aku ngelawan bossnya aja yang tadi ya bodyguardnya si apa si ogre yang besar itu ini ngelawan onyx nih nah jadi ini tutorial yang terakhir ya guys langsung kita habisin aja nah videonya cukup sederhana banget ya jadi ini gue mau bagi tutorial tuh cara mempercepat di abis jadi kalian nggak usah buang-buang waktu nggak usah sambil AFK cukup 10 menit pasti bakalan clear semuanya guys ini cepet banget nih kalau kalian udah tau dari sini kan trik-triknya kemana-kemana-kemana itu tinggal gas jadi main manual malah lebih cepet sih daripada kalian main auto kalian dimenin gitu udah makan waktu 1 menitan belum lagi kalian reload yang luar masuk ini ya kenapa sih gue pake yang di sandhill sandhiven itu karena kita masuk ke bagian gelar guys kita masuk bagian gelar habis itu ke bagian normal ya kalau nggak salah nah disini tuh kita ada berkunjung di sandhiven kalian tau sendiri kan oh iya di reputasi ternyata nah kayak gini di reputasi itu kita ngunjungin sandhiven seribu kali jadi kan lama banget guys coba ya kita lihat disini kunjungin sandhiven 538 kita play dungeon lagi yang ini ya yang cepat 538 kan jadi nanti kalau udah masuk ke bagian dungeon ini kita keluar jadi naik ke 539 ya nah ini kita langsung gas blar kita lawan boss adik-adik ini wala adik-adiknya nyebelin banget nah itu kakaknya diem ini gimana sih nah ini udah mati nih ini wih belum nah udah mati kan masih banyak banget tuh musuhnya disana udah berapa detik itu tadi 30 detik kan kalau usah nah ini kita hancurin aja tinggal kayak biasanya ya guys nah ini kita ngelawan yang ini kenapa sih chainnya gak gue pake karena kan kita nggunain skill 1 udah cukup aduh malah kepencet ulti gak boleh nah ini agak berat nih karena mereka punya armor ya tapi bisa cepet juga sih kalau kita gunain apa itu chain karena kan kita punya spirit dari halgen ya kalau di bawah kalau di bawah gitu aku yakin kalian di level segini itu gak mungkin gunain akasa spirit kalian itu sulit juga loh akasa itu apalagi kalau temen-temen kalian cp nya rendah-rendah itu berat banget guys itu aku ini harus punya klerk yang gigih banget tuh buat nembengin kalian apalagi gue cuma arthur dulu cuma support nah ini udah selesai langsung kita cek oke jadi cepet banget guys gue pakenya ini ini belum gue reset ya buat ulti ultinya jadi gue mau pake yang crossbolt udah biasa disitu di jari pake arthur itu malah pakenya di jarak dekat ya kayak warrior aja yang namanya support bukan attacker di jarak jauh sih jadi asik banget nah disini tuh kita lihat di reputasi nah ini nambahkan guys bener mana ya kunjungin sandhaven nah ini jadi 539 kan dia nambah 1 jadi gue main dungeon itu selalu di sandhaven guys tanpa sadar kita dapat reputasi yang disini padahal ini 1000 udah dapat nomor 4 kan nah ini kunjungin sandhaven udah saat 50 100 500 habis itu 1000 banyak banget loh kayak gitu banget jadi sering-sering kalau kalian main dungeon apapun dungeon dari abyss dungeon special nest nest hell event itu bakalan masuk semua di bagian sini kalian nah untuk set item nya kayak gini ya punya gue ya ini udah dapat rare nih ini di custom masih dapat rare cuma satu ya epic nah di epicnya cuma dapat crossbow bukan yang ini ya bukan accession lengpo ini mahal banget ini kalau urusan senjata mahal-mahal di toko ini untuk bagian sayap gue komplit sebenarnya guys nah ini gue pakai yang apa aja udah cukup cuman kan baru yang baru nih jadi suka yang ini aja hahaha nah videonya jadi cukup kayak gini aja ya guys thank you so much jangan lupa untuk like comment and subscribe channel youtube poter indrago e-bars kalau mau tanya-tanya kalian bisa komen di bawah gue pasti fast response guys kalau kalian bisa buat grup discord langsung pm gue juga anjay aku gak pinter buat discord guys belum mau tak hati juga cuman punya channelnya aja cuman belum gue share karena gue belum tahu harus gimana oke thank you semua watching my video jangan lupa untuk like comment subscribe channel youtube jangan lupa untuk share 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 oke see you next time and bye bye